Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Israel Dalam acara melanggitkan doa untuk Pilkada Damai di Tanah Papua Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Bersama sejumlah tokoh lintas agama mendeklarasikan komitmen Untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 berlangsung secara damai Rukun dan solid tanpa politisasi agama di Jayapura Selasa 13 Agustus Kepala Kanwil Kemenak Papua Pendeta Klement Staran Mengimbau seluruh calon kepala daerah dan partai politik Agar tidak menggunakan rumah ibadah untuk berkampanye Ia juga mengajak umat beragama di bumi cendrawasi Menggunakan hak pilihnya dan tidak bersikap golput Tapi juga diharapkan setelah balik ke komunitas masing-masing Mengarahkan umatnya untuk tidak hanya hadir pada saat tanggal 27 November Nanti pada saat proses itu berlangsung Menjaga suasana damai kondusif di lingkungan masing-masing Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua TH Pasar Ribu mengimbau Para pemimpin umat beragama dan tokoh masyarakat menyampaikan pesan-pesan keagamaan Dan pembangunan dengan santun dan humanis Serta menjaga netralitas di tempat ibadah Pilkada ini lebih seru daripada Pilkpres Karena banyak kepentingan di sini, di daerah-daerah Tapi kita positif saja sebagai umat beragama Bahwa beliau-beliau yang berusaha ingin menjadi menang dalam Pilkada ini adalah berdiat baik Kak Anwil Kemenak juga mengajak seluruh komponen masyarakat Menjadikan Pilkada sebagai pesta demokrasi yang menghormati perbedaan pilihan Dan tetap menjaga persaudaraan juga persatuan Serta menerima hasil Pilkada Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, kantor berita antara, mewartakan Ijin Bapak satu, dua, tiga lagi Ijin Bapak satu, dua, tiga lagi